Nah karena di rumah sakit tersebut tidak ada tempat untuk beristirahat Akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat di ruang seminar Yang berada di dalam lingkungan rumah sakit Menurut informasi yang gue dapatkan ya Ketika dia beristirahat tersebut Dia ini gak sendiri Tetapi ada beberapa dokter juga yang bersama dia geng Yo geng Tekan tombol subscribe geng Halo geng Welcome back to Kamar Jerry Oke banyak banget dari kalian yang nge-DM gue Untuk ngebahas tentang kasus yang menghebohkan ini Kasus ini datang dari India Peristiwa ini mengenai seorang dokter wanita Yang diduga dihabisi oleh beberapa orang pria Dan dia ditemukan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan Nah dokter ini bernama Momita Depnat Ini koreksi gue kalau salah dalam pengucapannya ya geng Dan kalau kalian berpikir dia itu dihabisi Lalu dibuang di semak-semak Atau dibuang ke sungai Atau justru dikubur di sebuah tempat Agar tidak ketahuan Nah justru ini enggak sama sekali geng Momita Depnat ini justru ditemukan Di dalam lingkungan rumah sakit tempat di mana dia bekerja Bayang gak tuh geng Rumah sakit yang menjadi tempat untuk berawat orang-orang Atau menjadi tempat untuk menolong orang-orang Yang membutuhkan pertolongan medis gitu ya Malah menjadi TKP yang mengerikan Nah pada awalnya dicurigai nih Kemungkinan besar pelakunya itu adalah orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu juga Dan ada kemungkinan ini merupakan rekan kerja dari si dokter Momita ini Karena gak mungkin ada orang luar yang berani melakukan hal tersebut di rumah sakit Kejadian ini benar-benar menggemparkan India serta dunia geng Akhirnya gara-gara kejadian tersebut timbulah gelombang protes atau demo Yang dilakukan oleh seluruh dokter yang ada di India Dan membuat pelayanan di rumah sakit banyak terhenti Kebayang gak tuh Kalau misalkan rumah sakit-rumah sakit pada berhenti beroperasi Gimana nasib pasien-pasiennya Dan aksi protes dari para dokter ini Menjadi bentuk solidaritas mereka Dan menjadi sebuah kritik terhadap pemerintah India Karena di negara tersebut memang sedang krisis kekerasan terhadap perempuan Nah bagaimana kasus ini bisa terjadi geng Dan bagaimana kondisi India saat ini Mari sama-sama kita bahas di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi 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 Oke, kita langsung masuk ke dalam kronologi kejadian tersebut Nah, nama dari si dokter yaitu Momita Depnat Nah, dia ini adalah seorang dokter yang lahir pada tahun 1993 Nah, dia ini dibesarkan di daerah Kolkata, India Yang menjadi salah satu kota pelabuhan penting yang ada di India Dan merupakan ibu kota dari Benggala Barat Ayah dari dokter Momita ini adalah seorang insinyur Sementara ibunya adalah seorang guru Jadi dia memang berasal dari keluarga yang terdidik gitu ya Keluarga akademisi Nah, Momita adalah anak tunggal Jadi anak satu-satunya dia, geng Sedih nggak tuh? Dan sejak kecil, Momita ini sudah menyukai sains dan dunia kedokteran Yang membuat dia ingin sekali menjadi seorang dokter Untuk mewujudkan mimpinya tersebut, Momita ini menempuh pendidikan kedokteran Di RG Car Medical College Dan selama dia berkuliah di sana Dia dikenal sebagai mahasiswi yang berprestasi Sehingga tidak heran, dia ini selalu mendapatkan nilai yang bagus Di setiap mata kuliahnya Dan sangat berdedikasi di dalam dunia medis Lalu, geng Setelah dia lulus menjadi seorang dokter Pada tahun 2014, Momita ini mengambil pendidikan S2 Dan berhasil lulus pada tahun 2016 Lalu kemudian, dia melanjutkan pendidikan dokteralnya Yang dia selesaikan pada tahun 2020 Momita ini yang terus melanjutkan pendidikannya itu Menunjukkan betapa tingginya dedikasi dia terhadap dunia medis Dan keinginan dia agar bisa mengobati banyak orang Jadi dia ini benar-benar passion lah terhadap dunia medis Menjadi seorang dokter itu bukan cuma ingin memperbaiki ekonomi Atau pengen punya banyak duit Nggak, tapi benar-benar pengen nolong orang lain Momita ini praktik di RG Car Medical College and Hospital Dia di saat itu kebetulan ya Di dalam kejadian ini sedang shift malam Yang mana dia bekerja selama 36 jam pada saat itu Dan baru selesai sekitar jam 2 pagi Nah, karena di rumah sakit tersebut tidak ada tempat untuk beristirahat Akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat di ruang seminar Yang berada di dalam lingkungan rumah sakit Menurut informasi yang gue dapatkan nih ya Ketika dia beristirahat tersebut Dia ini nggak sendiri Tetapi ada beberapa dokter juga yang bersama dia geng Dan bahkan mereka mau makan bareng gitu Dikatakan juga ada sebanyak 4 rekannya yang bersama dia pada saat itu Dan setelah mereka makan Rekan-rekannya ini pergi meninggalkan Momita di sana Dan tidak lama kemudian Ada seseorang dari rumah sakit Yang mendantangi dia di ruang seminar Untuk membahas mengenai perawatan pasien Nah, di sekitar waktu tersebut Momita ini juga menerima pesan dari sepupunya Dan dia sempat membalas pada jam 2.35 pagi Waktu setempat Yang menandakan bahwa semuanya masih baik-baik aja Di saat itu kejadiannya belum dimulai Nah, pesan dari sepupunya itu Adalah kabar dan kondisi terakhir dari Momita Karena pada pagi harinya Dia udah nggak muncul lagi di rumah sakit Rekan-rekannya yang lain Itu sempat mencoba menghubungi Momita Tetapi handphonenya nggak aktif Yang mana ini jelas aneh banget Dan kalau memang Momita ini sakit Atau dia ya ada kendala apapun Pasti dia akan ngasih kabar terlebih dahulu Tapi ini nggak sama sekali Lalu akhirnya nih geng ya Ketika masuk ke tanggal 9 Agustus tahun 2024 Tiba-tiba Momita Depnat dilaporkan hilang oleh para rekannya Yang mana menurut pengakuan rekan-rekannya yang lain Momita ini terakhir kali terlihat Ketika dia memasuki ruang seminar tadi Dan setelah itu dia tidak pernah terlihat lagi Menghilang lenyap entah kemana Terus geng, tidak lama dari itu Momita ini akhirnya secara mengejutkan Ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa Dia berada di dalam ruangan seminar Dengan keadaan setengah tanpa baju Dan luka-luka yang menunjukkan Kalau sebelum dia meninggal Dia ini mendapatkan penyerangan yang cukup brutal dari seseorang Yang jelasnya tidak diketahui siapa orangnya Nah akhirnya gempar lah di saat itu geng Gempar banget Kejadian ini benar-benar membuat orang-orang tidak menyangka Bahwa dokter Momita ini ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan Seisi rumah sakit di saat itu menjadi heboh dengan penemuan Momita Dan ada seorang dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut Tidak menyangka kalau Momita akan ditemukan dalam kondisi itu Dan di lingkungan rumah sakit Nah ini bagaimana bisa? Dan yang jadi pertanyaannya apakah rumah sakit ini gak ada CCTV gitu kan? Kok bisa-bisanya seorang dokter yang hilang Tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa Dan di saat itu petugas pun melakukan penyidikan Nah petugas penyidikan pun akhirnya menyelidiki semuanya Dan langsung mengevakuasi jasad dari Momita ini Menurut media Hindi Patrika Asisten Inspektur Duwai Payan Biswas Memberitahu keluarga dari Momita ini Mengenai berita penemuan jasad Momita Dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa Di aula seminar Nah namun anehnya pada saat itu Keluarganya diberitahu Kalau Momita ini meninggal karena mengakhiri hidup Jadi dibilang tuh kayak Ini orang nih ngakhiri hidup nih Anak lo gitu Ditemuin di rumah sakit gitu Sontak di saat itu keluarganya histeris Mereka gak nyangka kalau anak mereka berakhir seperti itu Berangkatlah mereka untuk memastikan hal tersebut Dan untuk memastikan kondisi dari Momita ini Keluarganya itu menuju ke rumah sakit Dan ketika ingin melihat jasad dari Momita Anehnya pihak keluarga tidak diizinkan Untuk langsung melihat kondisi Momita Entah apa alasannya Pihak keluarga justru diminta untuk menunggu di luar Selama 3 jam lamanya geng Itu gimana itu prosedurnya Apa yang membuat keluarga ini dihalang-halangi oleh pihak rumah sakit Apakah ada yang disemunyikan oleh pihak rumah sakit atau enggak gitu Dan pada saat akhirnya Keluarga Momita diizinkan untuk melihat kondisi dari jasad Momita Mereka di saat itu sangat kaget Karena Momita sudah dalam kondisi setengah tanpa pakaian Dan kakinya mengalami dislokasi sampai 90 derajat geng Dislokasi itu maksudnya itu kayak kepelintir gitu geng Jadi tulangnya itu atau sendinya itu bergeser atau keluar dari posisi normal Yang menandakan kalau dokter Momita ini mengalami cedera tulang Terutama bagian tulang panggul yang cukup parah Ditambah lagi nih ya Jasad dari dokter Momita ini tidak berada di dalam ruang seminar persis Tetapi justru berada di ruang yang ada di seberang ruang seminar tersebut Yang mana ruang tersebut masih berada dalam proses pembangunan Jadi masih tahap pembangunan lah belum selesai Dan hal inilah yang membuat keluarga tidak serta-merta Percaya dengan kesimpulan kalau Momita ini mengakhiri hidupnya Karena gimana bisa kalau dia mengakhiri hidupnya Kakinya sampai kepelintir gitu gitu kan Itu artinya ada orang yang memukul dia Gue gak bisa ngebayangin deh geng ya Menjadi orang tuanya Melihat kondisi anak mereka dan anak satu-satunya Bener-bener gak ada keturunan lain gitu Meninggal dengan cara tragis kayak gitu Lalu agar tidak mengambil keputusan yang salah Akhirnya dilakukanlah otopsi Untuk mengetahui apa penyebab meninggalnya Momita ini Dan berdasarkan laporan otopsi awal Momita dikatakan kemungkinan besar mengalami aksi rudha paksa Hal ini karena ditemukan cairan pria di tubuhnya Dan di saat itulah kecurigaan mulai mengarah ke sana Lehernya juga ada bekas cekikan yang menyebabkan dia akhirnya meregang nyawa Ketika diperiksa lagi ditemukan adanya 150 ml air cairan pria di bagian anunya Itu banyak banget ya geng Itu banyak banget sumpah banyak banget Seorang pria dewasa itu Ya ini ya kita bukan bicara corok Tapi ini sekedar ilmu aja Seorang pria itu menghasilkan sekitar 15 ml air tubuh mereka Sehingga bisa dipastikan Kalau ditemukan sebanyak 150 ml Itu artinya yang melakukan rudha paksa kepada Momita ini Mungkin aja jumlahnya sekitar 10 atau justru lebih dari 15 orang Nah terus bekas cekikan yang ada di lehernya Itulah yang membuat dia akhirnya meninggal Karena cekikan tersebut menyebabkan tulang lehernya patah Nah lalu kemudian ada luka lain yaitu tepat di bibirnya Terus di dalam mulutnya Serta tulang panggul yang juga retak Yang mana tulang tersebut adalah salah satu tulang terkuat Yang ada di dalam tubuh manusia geng Tapi bisa retak Berarti dia mengalami tindakan kekerasan Yang sangat brutal oleh para pelaku Terus geng Terjadi juga kerusakan di kedua bola matanya Dikarenakan adanya pecahan kaca Yang berasal dari kacamata milik Momita sendiri Luka parah di bagian perut juga Lalu jari manisnya patah Dan ada ratusan bekas gigitan yang ditemukan di seluruh tubuhnya Nah dan yang paling parahnya adalah Di bagian anunya juga mengalami robek Dari luka-lukanya itu menunjukkan Kalau Momita ini ternyata sempat melawan Ketika mendapatkan tindakan kekerasan tersebut dari para pelaku Yang mana hal ini terlihat dari luka yang ada di wajahnya Dan diyakini luka tersebut disebabkan oleh kuku dari pelaku Jadi kemungkinan Momita ini ingin bangun Tetapi wajahnya justru ditahan dengan tangan oleh para pelaku Nah lalu geng ada sebuah tweet nih Di akun X dengan username SyarfudinM2013 Dia mengatakan diduga kejadian yang menimpa Momita ini Melibatkan 18-20 pria Dan ketika kejadian tersebut terjadi Ada dua orang yang memegangi dua tangan Momita Yang mana salah satunya adalah rekan kerja wanitanya Momita sendiri Nah tapi ini masih dicurigai ya geng Dan walaupun sebenarnya Belum ada bukti yang jelas tapi banyak yang berasumsi Bahwa ada kemungkinan mengapa si rekan wanita yang dimaksud ini melakukan hal tersebut Yang pertama memang rekan wanitanya itu ada masalah personal dengan Momita Sehingga dia merasa ini adalah kesempatan untuk membalas dendam Atau yang kedua nih ya Kecurigaannya adalah karena rekan kerja wanitanya tersebut Juga dalam kondisi terdesak Nah misalkan diancam oleh para pelaku Kalau tidak membantu mereka untuk melakukan tindakan keji terhadap Momita ini Nah dialah yang akan menjadi korban Kalau tidak membantu para pelaku Tapi itu hanya asumsi aja mungkin ya geng Dan mungkin kalau kalian punya pendapat lain yang berbeda Bisa tulis di kolom komentar nih geng Terus geng singkat ceritanya Setelah insiden meninggalnya Momita terungkap Dan menjadi ramai di berbagai media sosial Banyak pihak yang berspekulasi mengenai meninggalnya Momita ini Karena banyak kejanggalan gitu Hal ini disebabkan karena Momita ini diduga Mengalami ruda paksa berdasarkan laporan otopsi awal Tetapi polisi membantah hal itu Nah ini aneh banget nih Ada dua sumber yang gak jelas dan simpang siur Terus gak hanya pihak kepolisian Pihak dari rumah sakit juga seperti gak menanggapi Masalah meninggalnya Momita ini Yang penanganannya kayak gak serius gitu Dan bahkan mereka baru mengajukan laporan Setelah kejadian ini menjadi viral dimana-mana Awalnya mereka gak melapor sama sekali Terus belum lagi pada awalnya Ketika keluarga mendapatkan kabar mengenai Momita yang ditemukan meninggal Dikatakan kalau pihak rumah sakit justru membuat isu Yaitu mengatakan kalau Momita mengakhiri hidupnya sendiri Jadi di dalam konteks ini Seperti ada yang ditutup-tutupi oleh pihak rumah sakit tersebut Mengenai yang dialami oleh Momita Nah bahkan orang tua dari Momita mengatakan Kalau mereka gak percaya terhadap kinerja kepolisian yang ada di Kolkata Karena mereka khawatir penyelidikan mengenai meninggalnya anak mereka ini Tidak akan berjalan dengan transparan dan para pelakunya tidak akan pernah tertangkap Nah berarti polisi disana itu adalah polisi korup mungkin geng Makanya keluarga dari korban gak percaya Lalu geng singkat ceritanya Pada tanggal 13 Agustus tahun 2024 Pengadilan tinggi Kolkata memerintahkan pihak kepolisian negara bagian Agar menyerahkan kasus ini kepada Central Bureau of Investigation Yang disingkat dengan CBI Atau bahasa Indonesia nya itu Bureau Investigasi Pusat Karena ketidakpuasannya mereka terhadap penyelidikan yang dilakukan sejauh ini Terus geng 2 hari kemudian Tepatnya malam hari di tanggal 15 Agustus tahun 2024 Ada sekitar 7.000 orang yang mendatangi TKP untuk menghancurkan dan menghilangkan barang bukti Wah ini berarti benar-benar banyak backingannya nih kasusnya Gimana bisa banyak orang yang mendatangi TKP tersebut dan berusaha untuk menghilangkan barang bukti Yang mana seharusnya TKP ini kan harus steril dan dijaga dengan ketat oleh pihak kepolisian Polisi juga gak bisa bertindak apapun Sebagai otoritas yang seharusnya berwenang Seharusnya bisa mencegah hal tersebut terjadi Nah tapi ini gak sama sekali Ya makin percaya lah ya kalau disana itu banyak polisi korup gitu geng Gara-gara hal tersebut banyak masyarakat yang kecewa terhadap kinerja polisi Yang seperti tidak mampu untuk mengusut kasus ini dengan baik Nah lalu pihak pengadilan tinggi Kolkata juga ikut mengkritik menteri urusan negara bagian menggal Yang bernama Mamata Benerje Serta kepolisian negara bagian karena dianggap gagal dalam mengendalikan situasi di TKP yang seharusnya steril Dan justru membiarkan orang-orang yang tidak berkepentingan dengan mudah mengakses TKP tersebut Sehingga TKP ini menjadi tercemar Nah lalu singkat cerita lagi geng Sebagai bentuk solidaritas dan protes terhadap penyelidikan yang dinilai tidak transparan Perempuan dari seluruh lapisan masyarakat di India melakukan pawai di kota Kolkata Tapi gak hanya perempuan aja bahkan banyak pria baik tua maupun muda yang ikut di dalam aksi tersebut Dan demonstrasi ini diberi nama dengan Reclaim the Night Mereka memprotes bagaimana selama ini kaum perempuan sangat ditindas di India Bahkan dianggap tidak dihargai Mereka dianggap seperti lebih rendah dari sapi yang selalu diagung-agungkan oleh umat Hindu di India Ketika pawai tersebut berlangsung dilaksanakan dari Rabu malam dan tepat pada tengah malam Para demonstran merayakan hari kemerdekaan India yang jatuh pada tanggal 15 Agustus Di saat itu suasana langsung berubah menjadi hikmat Namun menjadi sebuah bentuk refleksi dari para demonstran Bahkan ketika India sudah merdeka pun Perempuan-perempuan di sana tidak bisa merdeka Dan selalu mengalami penindasan dan juga kekerasan Di antara mereka yang melakukan protes Ternyata ada juga para dokter dari Kolkata Yang ikut andil dalam aksi protes tersebut Mereka menyerukan aksi untuk mogok kerja selama 24 jam pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 Mulai dari jam 6 pagi tepatnya Aksi mogok ini menyebabkan berhentinya layanan kesehatan non-darurat Termasuk perawatan rawat jalan dan operasi Nah ini cukup bahaya nih geng Kalau misalkan lagi ada pasien gimana gitu kan Dan hal ini dilakukan oleh mereka sebagai bentuk solidaritas sesama sejawat Atas meninggalnya dokter Momita Nah aksi mogok ini gak cuma terjadi di daerah Kolkata geng Tapi juga melebar ke banyak negara bagian di India Seperti salah satunya di rumah sakit dan klinik di Laknau Yang berada di negara bagian uter Prades Utara Nah terus ada daerah Ahmed Abad di Gujarat Barat Lalu ada Gua Hati di SM Timur Laut Nah lalu ada Chennai di Tamil Nadu Selatan dan kota-kota lainnya Asosiasi Medis India atau IMA Sebagai kelompok medis terbesar di India yang memiliki 400 ribu anggota Itu mengutuk keras kejahatan yang menimpa dokter Momita ini Dan kurangnya ruang aman bagi perempuan Membuat mereka juga was-was dengan hal ini Para dokter juga menuntut agar adanya perundang-undangan yang lebih ketat Mengenai perlindungan terhadap pekerja layanan kesehatan Terutama dari tindak kekerasan Termasuk menjadikan setiap serangan terhadap petugas medis Yang sedang bertugas sebagai pelanggaran Tanpa kemungkinan akan diberikan jaminan Aksi protes ini pada awalnya berlangsung dengan damai Sampai pada akhirnya sempat terjadi bentrokan Antara polisi dan sekelompok pria yang tidak dikenal Karena mereka sempat menerobos masuk ke RG Car Medical College and Hospital Tempat dimana Momita ditemukan meninggal dunia Mereka ingin menerobos ke arah UGD Dan untuk bisa mengendalikan situasi Agar tidak menjadi semakin panas Pihak kepolisian kemudian langsung menembakkan gas air mata Untuk membubarkan kerumunan masa tersebut Dan para pengunjuk rasa yang marah Akhirnya merusak kendaraan polisi Dan kondisi semakin chaos Lalu gak cuma di Kolkata Aksi protes yang sama juga dilakukan di beberapa kota lain di India Seperti Delhi, Hyderabad, Mumbai, dan juga Pune Hanya saja aksi protes ini lebih kecil dibandingkan yang ada di Kolkata Namun tidak menyerutkan niat mereka semua untuk terus menyuarakan mengenai keadilan bagi Momita Dan tidak hanya melakukan aksi tersebut Banyak orang yang juga menaikkan hashtag Justice for Momita Depnat Dan para netizen juga membuat sebuah petisi di website Untuk menyuarakan keadilan Tidak hanya kepada Momita Tapi juga kepada seluruh perempuan yang ada di dunia Agar tidak lagi mendapatkan tindakan kekerasan Ya terutama di India tersebut Nah untuk saat ini sudah ada seseorang yang bernama Sanjay Roy Yang merupakan relawan sipil dari kepolisian Kolkata Menurut informasi yang beredar Sanjay Roy ini bergabung dengan kelompok manajemen bencana kepolisian Kolkata pada tahun 2019 Namun dia memanfaatkan orang dalam untuk bisa pindah ke bagian sel kesejahteraan kepolisian Kolkata Dan agar dia bisa tinggal di tempat batalion keempat kepolisian Kolkata Nah dari koneksi kepada orang dalam inilah Yang membuat dia akhirnya bisa ditempatkan di pos polisi RG Car Medical College and Hospital Nah disana dia juga melakukan praktik penghutan liar Di saat itu dia ditugaskan disana beberapa kali Tapi sempat kadang dia berada disana dalam waktu yang cukup lama Karena itulah dia ini sangat mudah untuk mengakses semua departemen rumah sakit Dan dia bisa ditangkap karena ada sebuah airpon robek yang ditemukan di ruang seminar Yang berada di lantai 3 gedung gawat darurat Dimana itu menjadi tempat Momita ditemukan Lalu geng berdasarkan temuan itulah akhirnya polisi berhasil mengidentifikasi Sanjay Roy ini Dan selain itu ada rekaman CCTV Yang memperlihatkan dia yang memasuki gedung gawat darurat pada jam 4 pagi Sambil menggunakan airpon yang ada di lehernya Dan ketika dia meninggalkan gedung sekitar 40 menit Kemudian airpon itu udah gak terlihat lagi Dan ketika airpon itu diperiksa Ternyata airpon tersebut terhubung dengan handphone miliknya dia Dan berdasarkan pemeriksaan forensik ada luka bekas cakaran di tubuhnya Dan itu cocok dengan sampel kulit dan cairan merah yang diambil dari kuku Momita Diduga sebelum jam 3 pagi ada seorang anggota staff rumah sakit yang melihat Momita Sedang tiduran di bawah selimut di aula seminar tersebut Dan gak lama kemudian Sanjay Roy itu akhirnya memasuki aula Terus geng usut punya usut nih ya Ternyata kasus kayak gini bukanlah kasus kejahatan pertama yang dilakukan oleh Sanjay Roy Dia ini pernah menghadapi tuduhan pemerasan intimidasi dan ancaman terhadap wanita Seperti kasusnya yang menyerang istrinya sendiri ketika sedang hamil di tahun 2022 Nah itu menjadi salah satu contoh tuh Tapi di saat itu Sanjay Roy tidak pernah dikecam dan ditangkap setelah melakukan hal tersebut Nah tetangga Sanjay Roy mengatakan kalau dia sudah menikah beberapa kali Tiga istri sebelumnya itu meninggalkan dia Karena Sanjay Roy ini yang selalu berperilaku kasar terhadap mereka Nah lalu istri keempat atau istri terakhir itu dikatakan meninggal karena mengidap penyakit kanker tahun lalu Nah semua orang yang mengenal dia menilai dia ini sebagai orang yang sering melakukan kekerasan terhadap perempuan Dan dia sering sekali pulang larut malam dalam keadaan mabuk-mabukan Nah ada juga dugaan mengenai Sanjay Roy ini Yang terlibat dalam dimutasikannya enam anggota polisi dari kantor polisi Tala Dan polisi yang berada di Syambazar Nah akhirnya kasus Momita ini memicu bagaimana kondisi dari tenaga kesehatan yang mengalami berbagai ancaman Menurut media BBC ada laporan-laporan kalau para dokter itu terlepas dari jenis kelaminnya diserang oleh pasien dan keluarga pasien Nah pihak perempuan yang 30% menjadi dokter dan 80% justru menjadi perawat Nah yang perempuan biasanya bakal lebih rentan dibandingkan sejawat mereka yang merupakan seorang pria Banyak tenaga medis yang merasa takut ketika kasus Momita ini terjadi Bahkan ada seorang dokter yang bernama Madu Parnanandi Yang bercerita kalau di rumah sakit tempat dia praktik itu tidak memiliki kamar kecil dan toilet khusus perempuan Dia selalu menggunakan toilet pasien dan perawat kalau mereka mengizinkan Kalau dia bekerja lembur kadang dia tidur di tempat tidur pasien yang kosong di bangsal atau di ruang tunggu yang sempit Pernah pada malam hari di tahun 2021 ada beberapa pria yang menerobos masuk ke dalam kamarnya dan membangunkan dia dengan menyentuh tubuhnya Dan ini bukanlah satu-satunya Pernah terjadi lagi kasus seorang perawat yang bernama Aruna Shanbauk yang bekerja di rumah sakit yang sangat terkenal di Mumbai Ia ternyata diruda paksa lalu dicekik oleh seorang perawat pada tahun 1973 Jadi udah pernah kejadian nih yang kayak gini Akhirnya si korban yang bernama Aruna Shanbauk tadi mengalami gangguan funsi otak yang berkepanjangan Dan dia pun akhirnya meninggal dunia pada tahun 2015 Nah jadi cukup menyedihkan geng Lalu pada tahun 2023 di daerah Kerala Seorang dokter magang bernama Vandana Das yang berusia 23 tahun Itu ditikam menggunakan gunting bedah oleh seorang pasien yang datang dalam keadaan mabuk Nah lalu geng ada sebuah survei yang dibuat oleh IME pada tahun 2015 Yang menemukan sebanyak 75% dokter di India itu pernah menghadapi beberapa bentuk kekerasan di tempat kerjanya Hal ini disebabkan karena tidak adanya keamanan di rumah sakit Dan tidak menganggap rumah sakit sebagai zona konflik Nah lalu di tahun 2022 Pemerintah federal meminta agar negara-negara bagian di India Untuk mengerahkan pasukan keamanan terlatih untuk setiap rumah sakit yang rawan Nah lalu dipasang juga CCTV dan membentuk tim reaksi cepat Nah membatasi masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan dan mengajukan pengaduan Nah tapi geng dikatakan oleh para dokter di India Kalau itu tidak merubah banyak hal Karena kasus kekerasan terhadap mereka itu tetap terjadi Dan seolah-olah di India ini memang gak ada tempat yang aman bagi para kaum perempuan geng Jadi sampai detik ini kasus dari dokter meminta ini masih terus diselidiki Dan itulah dia geng Pembahasan kita mengenai kasus dokter meminta ini Seorang dokter yang mengalami tindakan keji dan membuat dia akhirnya meregang nyawa Dan meninggalnya dia ini menuai kontroversi yang amat gila Hingga masyarakat India sampai turun ke jalanan untuk melaksanakan aksi protes Dan untuk cerita ini selanjutnya kita tunggu aja update-nya seperti apa Dan semoga nih ya para pelaku di dalam kasus ini segera tertangkap geng Amin ya rabbal alamin Terima kasih